Kanker cervix Kanker cervix merupakan salah satu jenis kanker dengan angka mortalitas yang cukup tinggi di seluruh dunia. Saat ini, kanker cervix dapat dicediah dengan deteksi diri menggunakan papsule. Akan tetapi, tenaga ahli yang kompeten untuk pembacaan hasil papsule tersebut masih terbatas. Paling karena itu, teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu patolog dalam mengevaluasi dan memberikan diagnosis klinik melalui pemindahan citra secara digital. Citra digital yang berulang ideal sebagai objek sistem cerdas computer vision berbasis deep learning. Yarsi memiliki patolog yang kompeten di bidang pendidikan dan implementasi di rumah sakit. Di samping itu, Yarsi juga memiliki pusat artificial intelligence yang memiliki sumber daya manusia dan fasilitas komputasi yang mempunyai. Ketepatgen Diagnostik Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kit diagnostik molekuler dan digital patologi. Saat ini, Patgen sedang menyiapkan dashboard untuk pengembangan digital patologi berbasis web bernama Vumi. Dalam pengembangan sistem digital patologi ini, Patgen membutuhkan patolog yang kompeten untuk melakukan anotasi dan validasi, serta membutuhkan kepakaran di bidang AI dan pengembangan sistem. Pengembangan digital patologi platform berbasis artificial intelligence membutuhkan beberapa skillset. Pertama, kemampuan untuk membangun model machine learning yang akurat. Kedua, kemampuan untuk mengembangkan aplikasi, website, dan juga mobile yang mudah digunakan pengguna. Ketiga, kemampuan untuk membangun infrastruktur cloud yang aman dan scalable. Selain itu, kita juga membutuhkan dataset dengan kualitas tinggi untuk melatih model machine learning. Untuk membuat model dengan tingkat akurasi yang baik, kita memerlukan data dengan jumlah banyak dan berkualitas. Oleh karena itu, kami melakukan beberapa teknik pre-processing termasuk teknik implementasi pada data. Setelah itu, kami melakukan eksperimen terhadap beberapa state-of-the-art method dan mengimplementasikan metode yang terbaik. Pada platform Ocet ini, pengguna akan banyak melakukan interaksi antar-buka. Di antaranya dengan melakukan anotasi dan diagnosa berbasis AI. Oleh karena itu, kami merancang sesuatu web yang interaktif dan responsif. Membangun fitur dan fungionalitas yang dibutuhkan dengan menggunakan teknologi terbaru. Kerjasama dengan pengembang lainnya juga penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang terbaik. Dalam pengembangan aplikasi mobile, kemudahan penggunaan dan keamanan adalah aspek yang pentingnya harus diperhatikan. Oleh karena itu, kami merancang antar-buka yang mudah digunakan, intuitif, serta mengoptimalkan fitur dan fungsional aplikasi. Sehingga aplikasi dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Untuk memastikan keamanan aplikasi, kami menerapkan proses interaksi pada data. Supaya aplikasi website mobile dan fitur diaknosa berbasis AI dapat berjalan dengan lancar, kita membutuhkan arsitektur backend yang handal. Setelah melalui beberapa proses evaluasi, kami memutuskan menggunakan cloud platform, yaitu Amazon Web Service. Kami menerapkan principle architecture framework dan cloud-based practice. Hal ini untuk memastikan arsitektur kami unggul dalam 6 pilar, yaitu operational excellence, security, reliability, performance efficiency, cost optimization, dan sustainability. Partner metode LBC merupakan salah satu jenis pemeriksaan partner yang berbasis cairan, sehingga memberikan hasil dengan akurasi yang lebih tinggi dibanding partner metode konvensional. Kami telah melakukan partner LBC sebanyak lebih dari 100 semper, dan melakukan digitalisasi melalui proses scanning terhadap side partner tersebut. Kami telah berhasil mengembangkan digital pathology platform berbasis artificial intelligence dengan semua fungsionalitas yang dibutuhkan. Sinergi yang tepat antara dunia akademik, dalam hal ini Universitas Yaksi, dengan dunia usaha dan dunia industri, dalam hal ini PT Patgen, dan Rumah Sakit Yaksi, terbukti efektif menghasilkan luaran penelitian yang potensial digunakan oleh masyarakat luas. Kami berterima kasih kepada Direkturat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kemudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas kepercayaan dalam memberikan matching fund ke DREKA. Melalui proyek Hibah ini, para dosen dan mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu dalam mitra industri. Hal ini berdampak langsung atas peningkatan kualitas dosen, lulusan, peningkatan pembelajaran, dan luaran penelitian.